Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari teman-teman semua kembali lagi bersama Ari sembako sering-sering mengenai usaha warung sembako ide usaha kecil-kecilan ide usaha rumahan ide usaha modal minim dan juga ide usaha modal pas-pasan meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai rutinitas aktivitas Ari sembako pada hari Jumat pada tanggal 7 Oktober 2022 jadi ini ada beberapa struk teman-teman ya setruk belanjaan tanggal 7 bulan 10 2022 jadi sebelum buka toko tadi teman-teman ini ada satu struk ya ini di toko pas almuwawana pasar cipete jadi sebagian rokok saya itu ada yang kosong atau ada yang habis jadi saya belanjakan dulu teman-teman untuk rokok ini ada jisamsu sekalian saya akan bacakan untuk harganya untuk jisamsu masih stabil Rp175.000 dan untuk surya 16 Rp256.000 dan untuk mil 12 nya Rp200 lebih Rp1.000 ini untuk pagi hari teman-teman jadi sebelum buka toko ya ya kisaran jam setengah 7 sampai jam 8 lah dan ini ada struk kedua jadi untuk struk kedua ini ada dua teman-teman ini sama teman-teman di toko pas juga di pasar cipete ini untuk Indomisoto ditulisnya di struk biasa atau bond biasa dikarenakan belum masuk di data dalam komputer ya teman-teman komputer kasirnya jadi ini menggunakan bond manual dan disini saya akan memberikan informasi teman-teman jadi tadi setelah saya berbelanja ya saya cek harganya itu untuk Indomie ini naiknya tinggi sekali teman-teman enggak tahu kalau di agen lain ntar kalau ada uang lebih saya akan berencana berbelanja di agen yang lebih murah di daerah Mampang di Cong di Pian atau di Buyung ya untuk Indomisoto tuh sudah kisaran Rp108.000 teman-teman bahkan ini tuh sebenarnya ini harga jual saya ya teman-teman ya karena kan saya masih mendapatkan harga model Rp105.000 sebelumnya Indomisoto itu Rp108.000 teman-teman untuk ketengannya Rp3.500 masih bisa teman-teman untuk perlima Rp15.000 masih bisa ya Coba sama-sama kita tes kalau tiga setengah kalau kita kalikan Rp40.000 kan isinya Rp40.000 kita kurangin Rp108.000 jadi kita masih mendapatkan Rp32.000 untuk Indomisoto ini per satu karton itu kalau untuk ketengan teman-teman kalau perlimanya Rp15.000 Rp15.000 kita kalikan 1 2 3 4 8 kita kali 8 itu Rp120 ya kita kurangin harga model Rp108.000 jadi kita mendapatkan Rp12.000 jadi masih dapat ya teman-teman ya jadi harga per satu karton naik untuk tetapi harga jual kita masih tetap tidak apa-apa teman-teman dan ini ada gudang garam filter gudang garam filter ini Rp406.000 teman-teman untuk per satu slot isi 20 bungkus bungkus ya dan satu bungkusnya isi 12 saya menjualnya masih Rp21.000 teman-teman sedikit-sedikit yang penting masih dapat ah dan untuk Indomikare ayam ayam bawang ayam bawang mohon maaf itu sama Indomikare ayam bawang ini sama sama soto tadi Rp108.000 ya Indomikare ayam sudah Rp114.000 teman-teman jadi ketengan masih bisa Rp3.500.000 teman-teman perlima Rp16.000.000 juga masih bisa ya jadi dikarenakan barang saya ini sudah habis teman-teman daripada nolakin nggak apa-apa saya berbelanja di toko Pasini Pasar Cipati ini meskipun harganya sedikit mahal atau sedikit berbeda dengan agen saya yang murah ya daripada nolakin teman-teman yang penting adalah dengan keuntungan sedikit yang penting ada dan Indokafe pun ini teman-teman Rp124.000 Rp600.000 pengen 10 renceng Rp6.000.000 untuk per satu paknya ya itu untuk informasi jadi ini ini kalau ini setelah buka toko teman-teman ada barang yang kosong dan dari pagi dapat uang langsung belanja karena kan modalnya juga minim dan pas-pasan teman-teman jadi ada duit belanja ada duit belanja seperti itu kalau tidak ada duit ya tidak berani berbelanja teman-teman dan ini barengan sama pas belanjaan yang kedua ya ini datang dari produk PT Sayap Mas produk wings ini yang food yang makanan ini ada orderan saya ada olalanya 10 ya teman-teman ya itu sedang ada promo 52 300 kalau kita bagi tiga karton ya berapa itu jatuhnya olala 52 300 kita bagi tiga karton itu modalnya 17500 kalau kita kurangin 24 kan ketengan seribuan tuh minumannya isi 24 persatu karton jadi mendapatkan kurang lebih 6500 lah untuk olala seribuan ini dan ada sedap juga yang besar teman-teman sedap ukuran besar ini yang putih ya ini biasa digunakan untuk nasi uduk 230.700 kita bagi 12 ini sharing saja teman-teman sama-sama kita belajar ya 19.300 di sini saya menjualnya 20 sampai 20 setengah teman-teman untuk sedap ini ya jadi beli satu dapat piring satu ini dan mungkin cukup sekian teman-teman untuk informasi kali ini dari Ari Sembako rutinitas aktivitas Ari Sembako kali ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman sama-sama kita sharing sama-sama kita belajar untuk mengembangkan usaha warung sembako kita mudah-mudahan kedepannya usaha warung sembako kita semua bisa bergembang dengan baik amin Allahumma amin wabillahi taufiq wal hidayah waridwa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh